selamat malam sound engineer indonesia halo 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 teman-teman semuanya sound engineer indonesia yang saya menyapa pertama kali yang ada di indonesia dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote wow 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 top abis sudah hehehe eh saya menggunakan headphone supaya lebih detail wah ya hari ini saya live streaming buat teman-teman yang ingin menguji kualitas suara wow top hari ini kita coba pakai lagu wah sebentar layarnya nah layarnya ada jadi kosmosi ada disini nah ini kosmosi kosmosi terbagi atas dua low dan high oh apa itu kosmosi hahaha baik saya akan ceritakan dalam caption saya di salah satu di foto pendahulu saya menceritakan begini toh kepada teman-teman eh kosmosi bisa dipakai untuk teman-teman yang suka balapan oh ya lantas kosmosi untuk dangdut agar lebih bertenaga ya saya ingat betul waktu saya ada di Sumeneb ya beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengatur sebuah karawitan di sana ya dari kepala desa di seputar jangan sebutkan namanya ada ya di seputar Sumeneb gitu ya nah pada saat itu karawitan itu menuntut gongnya yang paling besar itu bisa ler gitu nah speakernya teman-teman menurut saya mungkin sudah bisa tapi nggak bisa ler karena mixernya bisa juga nah nanti saya akan buktikan itu yang paling penting ya secara sederhana kosmosi itu adalah fitur yang membuat frekuensi kerja daripada mixer itu bisa lebih lebar ya dimana ketika teman-teman ya tentunya teman-teman sudah ketahui bahwa sebuah audio kualitas itu akan menjadi baik ketika mampu mereproduksi low 20Hz sampai super high nya 20kHz ya ada sebuah dimensi ya dimensi audio yang artinya kalau dimensi itu lebih tepatnya gini ya kalau teman-teman melihat melihat sebuah gambar itu satu dimensi dua dimensi tiga dimensi nah kira-kira begitu ya suasana audio itu kalau didengarkan menjadi lebih terkesan hidup atau bagaimana nah kita akan coba ya kita akan coba dulu coba bandingkan sebelum kita lanjutkan bandingkan ya teman-teman ya saya kasih lagu pembukaan tadi ya ya saya buka oke nah nanti teman-teman perhatikan terlalu bersemangat terlalu bersemangat tekanan suaranya perhatikan di layar ya saya menyalakan dan mematikan ini contoh aja ya sebelum saya lupa teman-teman harus pakai headphone ya saya khawatir saya nanti lakukan demonstrasi agak 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 keras ya sementara level daripada teman-teman di handphone juga keras lantas saya boosting nah saya takutnya nanti bermasalah ya ini bener-bener saya akan mengeluarkan karakter supersoniknya dia nah ya oke ya ini saya dan Oke teman-teman bisa merasakan ya kira-kira ya apakah itu audio kualitas audio untuk balapan Ataukah untuk live streaming seperti sekarang ya teman-teman mengharapkan sebuah kualitas audio yang tentu prima Artinya ya pada saat saya ngomong ya apakah bisa efektif nah ini salah satu contoh saja Di channel saya ini ada kompresor limiternya nah kebanyakan teman-teman punya mixer yang ada kompresor limiternya Diputar ke kiri putar ke kanan kok enggak ada bedanya ya Betul ya nah sekarang saya coba ini saya akan tunjukkan ada kompresor limiternya saya Cek 1 2 3 3 2 1 ya saya coba kerjakan ya kompresor limiternya Cek 1 2 3 hei ha hei Saya teriak keras pun dia akan memotong dengan efektif 1 2 3 Cek 1 2 Teman-teman ini satu contoh bahwa fasilitas fitur yang ada dari sebuah mixer Preamp yang ada dari sebuah mixer USB atau sound card ya mini sound card saya anggap Yang ada dari sebuah mixer itu mempengaruhi kualitas suara ya Saya tidak berani menyebutkan merek teman-teman yang sudah bertanya kepada saya Tapi sekali lagi pesan saya bahwa mixer akan membawa kualitasnya ketika kita live streaming Ya tidak bisa dibohongi itu maka saya memberikan pesan kepada teman-teman Namun agar ya kalau bisa gunakanlah merek yang sudah saya rekomendasikan ya sebagai contoh PV PV 14BT yang saat ini Ini ya kurang lebih sekitar mungkin 7 juta sekian begitu ya ya jadi silahkan di nego lah sendiri Ada fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh merek yang lain Bahkan malam hari ini mungkin mungkin saja kalau tidak berlebihan jika saya berkata Kali ini yang membahas kosmosi di dunia hanya Indonesia Hanya sound engineer Indonesia Top Baik sekarang saya mau coba sebelum saya kupas tuntas tentang kosmosi Kosmosi yang ada di PV PV 14BT terdiri atas dua frekuensi kerja Frekuensi kerja yang pertama adalah low frekuensi Sedangkan frekuensi kerja yang kedua kosmosi ini adalah high frekuensi Sekilas kalau saya ceritakan bahwa low frekuensi di kosmosi ketika saya aktifkan Maka range kerja di sekitar 50an lebih tepatnya 63 ya 63 has ke bawah akan extend Ya nampak karakternya ya ketika kita menggunakan kosmosi yang di high frekuensi Maka karakter audio itu didengarkan oleh teman-teman pakai headphone terasa dimensinya maju ke depan Coba kalau enggak percaya saya carikan teman kita yang suka dangdut Cekson dangdut saya yang pernah ditanyakan Pak Jo itu cekson lagunya lagu apa Ini lagu cekson jadi enggak ada lagunya Oke kita dengarkan supaya tidak kena bocoran vokal saya Supaya bersih begitu nanti saya mute ketika kita bermain kosmosi ya Saya akan tutup dulu kosmosinya belum aktif ditutup Lantas kita masuk ke lagu cekson dangdut Dengarkan dengan seksama tanpa kosmosi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan putarkan satu lagu dengarkan tanpa kosmosi terlebih dahulu Untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur Saya belum tambahkan kosmosi Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Dari Sound Engineer dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Perwakilan dari seluruh Sound Engineer yang ada di Indonesia Semoga Tuhan memberkati teman-teman Tuhan menjaga kesehatan teman-teman Dijauhkan dari pandemi COVID-19 Dan kita bisa pulih kembali segera Bisa bekerja bersama-sama Sampai jumpa